Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meresmikan pasar rakyat dan tematik ketidur di Mojokerto, Jawa Timur. Zulkifli menegaskan komitmen pemerintah dalam revitalisasi pasar rakyat di Indonesia. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmen pemerintah dalam revitalisasi pasar rakyat di Indonesia. Pasar rakyat memiliki peran strategi sebagai uratna di ekonomi rakyat. Hal ini tegaskan Menteri Zulkifli Hasan saat meresmikan pasar rakyat dan tematik ketidur di Mojokerto, Jawa Timur pada 20 Maret kemarin. Selain pasar rakyat dan tematik, Menteri Zulkifli Hasan juga meresmikan sarana perdagangan lainnya yang di Pusat Kuliner Skywalk Bajapahit, Pasar Hewan Sekar Putih, dan Pusat Grosir Sepatu. Zulkifli mengatakan pasar rakyat sangat strategis sebagai uratna di ekonomi rakyat, bahkan dirinya mengkapan yang akan berbelanja di pasar rakyat. Jika sarana-prasarana pasar rakyat bagus, daerahnya akan berkembang. Menteri Zulkifli Hasan mengungkapkan pasar rakyat juga berperan untuk memantau harga barang kebutuhan pokok. Dari pasar rakyat diketahui kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Melalui pasar rakyat juga diketahui daya beli masyarakat. Menteri Zulkifli Hasan menambahkan pasar rakyat harus masuk dalam ekosistem digital, diantaranya dengan bekerjasama dengan loka pasar atau marketplace. Melalui marketplace, penjualan di pasar rakyat dapat meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, wilayah pemasaran bukan hanya di Mojokerto, tetapi lebih luas lagi. Program revitalisasi pasar rakyat kementerian perdagangan mencakup empat aspek, yaitu revitalisasi fisik, manajemen, ekonomi, dan sosial budaya. Revitalisasi manajemen pengelolaan berperdaman pada SNI Pasar Rakyat 815 2.2 2021, dengan mempertimbangkan peningkatan profesionalisme pengelola, pemberdayaan pelaku usaha, serta penerapan standar operasional prosedur. Terima kasih kerana menonton!